Pemirsa Kavila asal Kabupaten Sarulagun saat ini terus berjuang, bahkan 18 orang Kavila dari berbagai cabang sudah masuk final. Pada MTK ke-52 tingkat provinsi Jambi tahun ini Kabupaten Sarulagun tapil sebagai tuan rumah. Sebagai tim tuan rumah tentu tidak hanya menggelarkan kegiatan yang menjadi fokus utama, melainkan juga dari segi prestasi para Kavila. Berdasarkan rilis yang disampaikan oleh media center MTK ke-52, saat ini ada 18 orang Kavila asal Kabupaten Sarulagun yang sudah melenggak ke final dan akan perebutkan juara. Dama-dama Kavila dan dama cabang yang masuk ke final adalah Rikosa Putra kategori Tilawar Baja Abid Afan cabang Kiroat Murotal Amiran Najla cabang 1 Jus Putri Lofiadi cabang 10 Jus Putri April Haryati 20 Jus Putri Musab Abroh 30 Jus Putra Kodrun Nada kategori MKTik Putri BS Putri, Daga kategori Naskah PI Andi Hidriani kategori Dekorasi Putri Shamsuddin cabang Kontem PA Tulis Tidi kategori Tafsir Bahasa Indonesia Rian Anugra cabang Tafsir Bahasa Inggris Syahril Putra, cabang Syahril Putri Barat Zanzi Putri, Abdullah Fikri kategori Tilawar Dewasa Lufia Tunisa kategori Tilawar Dewasa Dan Melisa Fitrik kategori Tilawar Dewasa Pemerintah daerah Kabupaten Sarulagun berharap besar pada Kavila tersebut dapat menampilkan yang terbaik di babak final Pemerintah juga meminta doa dari seluruh masyarakat Agar para Kavila dapat tampil menjadi pemenang Sehingga Kabupaten Sarulagun dapat beraih juara umum pada MTK Tingkat Provinsi Jambi yang ke-52